Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lo gede-gedein, bangga-banggain lo keturunan alat, keturunan nabi, atau apapun itu. Saya juga keturunan alat. Dah ya, takut naik darah. Habait, aku mau nanya nih, kenapa perang jihad melawan Belanda dari pribumi ini, perang jihad ini, kau katakan itu bukan jihad. Kau keluarkan fatwa bahwa itu bukan jihad, bahwa itu bukan sahid, bahwa itu melanggar syarikat. Kenapa? Apa alasannya, babe? Lalu kenapa Habaib itu dibawa ke Indonesia 200 tahun yang lalu sekitar, itu menyatakan perjuang NKRI. Padahal mereka itu kan antek Belanda, dibawa Belanda, pekerja Belanda, jongos Belanda. Terus yang ketiga, kenapa sih kau ngikuti orang Yahudi gitu, tiga-tejanya mengatakan bahwa darah pribumi itu kotor, najis, haram, sehingga tidak boleh kawin dengan keturunanmu. Itu kan persis sekali dengan propaganda Yahudi yang tidak boleh mengawini bangsa mereka, keturunan bangsa mereka. Kenapa kau persis antara Yahudi dengan kamu? Konsepnya Habaib, masa kau tidak tahu bahwa Naswa Sihab itu sudah tes DNA? Dan dari hasilnya menyatakan bahwa Naswa Sihab itu juga keturunan Yahudi. Karena apa? Darah Arabnya itu cuma 3% atau berapa, sekitar itu sedikit sekali. Sekunannya lagi, kenapa pribumi harus berterima kasih kepada Yaman? Lawang Yaman dibawa ke sini itu sebagai antek Belanda kok suruh berterima kasih. Memang pribumi itu tidak punya budaya. Memang pribumi itu tidak Islam. Kalau datang ke Indonesia itu, pribumi sudah Islam. Jadi Islamnya pribumi itu bukan karena kamu. Karena wali sungguh itu ada turunan Maroko, ada turunan Hubekistan, ada Samarkan, ada turunan dari Gujarat, dari Campa dan lain-lain. Jadi mereka itulah yang mengajarkan, yang menyebarkan gama Islam. Bukan kamu, Habaib. Terus harus berterima kasih apa? Asik, Gap. Yang namanya teknologi, ilmu pengetuan dari Yaman itu tidak ada. Ya, tidak ada. Apa ilmu pengetuan teknologinya? Tidak ada orang-orang Yaman itu menemukan teknologi. Tidak ada. Orang Indonesia malah lebih cerdas, lebih canggih. Orang Indonesia, pribumi itu bisa membangun candi borobudur yang begitu megah dan candi-candi yang lain. Orang pribumi itu mempunyai karya besar, pernah mempunyai kerajaan yang besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Terus peran kamu yang mana? Pejuang kemerdekaan. Eh, Habaib. Ketahuilah bahwa yang perang sejak Diponogoro, Untung Suropati, Trunojoyo, Agung Tirtayasa, Kiageng Tirtayasa, Geger Bekasi, Geger Cilegon, itu yang mati, yang terbunuh dengan Belanda, yang disiksa, yang digantung, itu tidak ada satupun Habaib. Jadi harus terima kasih dari mana? Bahwa kalau melihat kundi sekarang, bahwa kita itu malah terhambat pikiran kita dalam memajukan bangsa ini oleh ulah-ulah kalian, yang provokatif, yang suka demo, abek novel, dan yang lain-lain itu. Jadi udahlah, kau harus berterima kasih, kau harus menghargai pribumi, kau harus mencium kaki pribumi. Karena pribumi itu sudah memerdekakan bangsa ini, dan membiarkan kau hidup di sini, kau makan di sini. Kalau kau mengharamkan darah daripada pribumi menajiskan, darah pribumi menganggap kotor, darah pribumi, sekalian saja kau jangan mendapat rejeki dari pribumi. Kau tolak itu amplop yang dikumpulin oleh pribumi-pribumi untuk membayar ceramahmu. Jangan kau ambil, terus kau jangan mencari rejeki di sini. Jadi darahmu murni gitu loh. Tidak tercampur dengan makanan-makanan yang dikasih oleh pribumi. Udara-udara yang dihisap di Indonesia ini. Kau kalau mau murni, keturunan habaib gitu, ya kamu di Yaman saja sekarang sana. Nggak usah berinteraksi dengan pribumi. Jangan hanya darahnya saja yang kotor. Rejeki dari pribumi juga kalau kau harus tolak. Jadi makan ya jangan makan beras. Makan untah saja sana. Tuhan pernah tunggu. Sampai lagi yang menyembah yang mudah anak makin menjadi orang yang ahli sholat. Amin. Dibasur takwak pakai takwak. Ya, semua ini. Janganlah. Pakai. Terima kasih. Sampai lagi. Lelang, lelang, lelang. Rokoknya. Rokoknya. Jolong. Dibisi para hilang, lelang, 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 lelang. Sudrun. Nerima kenyataan itu memang pahit. Sudah terima saja fakta yang ada. Ya. Awas. Jangan baper. Jangan paksakan kita-kita itu kalau tidak mencintai para Habib. Karena kita tahu Habib itu apa. Berbeda dengan kamu. Kalau kamu sudrun, cinta buta. Kayak ABG baru pacaran. Kalau kita-kita tahu Habib itu siapa. Syahid dan syarif itu siapa. Zuryah Rasulullah SAW yang benar itu syarif atau syahid. Habib itu adalah keturunan dari Yaman. Marganya Ba'alawi. Ubaidillah. Oh, itu ya. Ubaidillah itu tidak bersambung nasabnya ke kanjeng Rasulullah SAW. Herti enggak? Sudrun. Itu maksudnya ya. Saatnya yang waras bersuara. Saatnya yang waras bersuara. Habib mengajak debat kepada Akiyai Haji Iman Duddin. Tentang keabsahan nasabnya Oknum Habib tersebut. Sudahlah, kadrun dan sudrun. Daripada tambah malu kamu di mata masyarakat Indonesia. Minta maaf saja. Kami peribumi pasti akan memaafkan. Ingat, Yai Haji Iman Duddin itu melakukan penelitian tentang keabsahan nasab daripada Ba'alawi dan keturunannya yang berada di Hadramaut Yaman sampai dengan para Habib yang ada di Indonesia ini sudah benar dan sudah valid. Artinya kesimpulannya penelitian Yai Haji Iman Duddin itu soheh. Artinya nasab Ba'alawi itu memang sudah terputus daripada nasab ke jalur Rasulullah SAW. Jangan marah dulu. Yai Haji Iman Duddin itu melakukan penelitian tahun 2002. sebelumnya orang-orang yang di Basrah Irak sana juga telah melakukan penelitian yang sama tahun 2010 lebih muda, lebih awal 10 tahun. Kesimpulannya sama seperti Yai Haji Iman Duddin. Kalau tidak percaya silahkan cari referensinya di Nakobah Internasional tentang jalur nasab keturunan Zuriah Rasulullah SAW. Nankobah Internasional di Basrah di Irak. Saatnya yang waras bersuara. Saya cuma ingin menanggapi komentar dari Mahdi bin Yahya ini Bocil-bocil itu ya Mahdi bin Yahya Bahar bin Demit dan Habib lainnya yang mengatakan bahwa Habib dicaci dihina oleh orang. Tidak salah kalian Bukan rakyat yang menghina kalian tapi justru kalian sendiri yang menghina kami. Jangan memutarbalikan fakta bos. Apa kalian sudah tidak waras ya? Kalian seenak udelnya mencaci sana mencaci sini memfitnah sana memfitnah sini Rekam jejak kalian ada semua. Ingat Jangan sampai Rakyat peribumi melawan total kalian Kami rakyat peribumi sudah muak dengan komentar-komentar kalian Bukan kami yang menghina kalian tapi kalian yang mengajari kami untuk menghina mencaci memfitnah memprovokasi Jangan memutarbalikan fakta Kami bukan orang bodoh Saya Islam Tapi saya tidak takut dengan ancaman kalian Surga neraka itu urusan saya Sama Allah Ini kan lagi rame Banyak Kiai-kiai peribumi ini Keberatan Oleh ulama-ulama Pendatang-pendatang Ulama-ulama Unta-unta ini Bukan keberatan Yang sering mengaku dirinya itu Habaib Atau keturunan Rasul Sebagian oknum Saya malah punya usul Tapi usul ini saya kurang Kurang menguasai ya Bagaimana caranya Agar Orang-orang yang mengaku Habaib ini Mau dites DNA Nah Kalau hasil tes itu Memang Mereka itu keturunan Dari Rasul Kita wajib menghargai Tapi sebaliknya Kalau mereka itu Ngaku-ngaku saja Mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul itu Sebagai alat mencari nafkah Itu ada pasalnya Enggak ya Yang untuk memenjarakan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys begitulah beberapa reaksi orang-orang peribumi terhadap tingkah laku daripada oknum habib dari klan balawi Yang selama ini dinilai Urakan dan tidak menaruh hormat kepada peribumi Bahkan dari ucapan-ucapannya terkesan merendahkan orang-orang peribumi Semestinya fenomena seperti ini menurut saya tidak perlu terjadi guys Tapi mau bagaimana lagi mereka sendiri yang memulai dan memancing kemarahan orang-orang peribumi Saya yakin seandainya oknum-oknum habib ini bisa lebih menjaga mulut dan perilakunya Tidak mungkin ada narasi-narasi yang meragukan kesahihan nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak apalagi tuntutan tes DNA Saya rasa hal itu tidak mungkin terjadi Sekali lagi seandainya mereka oknum-oknum habib ini bisa menjaga tutur kata perilaku dan ahlaknya Nah sekarang bagaimana kita akan yakin bahwa oknum-oknum habib ini adalah benar Zuriah Nabi Sementara yang kita tahu mereka sering mencacimaki, provokasi Dan sering merendahkan orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka Jadi saya rasa wajar ketika orang sudah mulai meragukan ketersambungan nasabnya Karena kita sebagai umat muslim tentu semua akan sepakat bahwa Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini Mengaku bahwa dirinya adalah anak cucunya Sementara kelakuannya seperti preman jalanan Sekian video kali ini dan terima kasih Terima kasih Terima kasih